Sangat luar biasa Sangat luar biasa Udah pada sarapan semua disini? Udah, udah, udah Udah, kak, udah Belum, kak, belum, kak Kenapa, kak Romy? Belum sarapan Belum Nah, tuh kaival kode, kak Gak dikirimin, kak Canda, teman-teman, ya Oke Yuk, teman-teman yang belum On cam, boleh dinyalain kameranya Biar kak juga bisa lihat Wajah teman-teman Yang penuh dengan sukacita Nama teman-teman yang belum Rename, di-rename dulu yuk Jadi, room berapa Sesuai teman-teman yang dilakukan Terus sama room-nya Sama nama teman-teman Betul sekali Yang udah di-share nih Oke Ini dia teman-teman ya Seperti yang udah ditampilkan Di depan teman-teman Format nama kita yaitu Nomor room teman-teman Terus Slash Nama room teman-teman Dan yang terakhir adalah Nama teman-teman sendiri Contohnya kayak Kaka dan juga R13 Salomo Kalau saya R10 Maria Kanana Selanjutnya nih teman-teman Kakak juga mau ingetin Buat kita semua Kakak mau mengajak kita semua Untuk kita ibadah dengan tertib Ya teman-teman Contohnya Kalau misalnya kakaknya Lagi share screen Atau lagi Nampilin lapat Yuk teman-teman Kita mau sama-sama tertib Kita jangan coret-coret ya Teman-teman ya Oke Oke Nah Sebelum kita mulai Kita ngapain dulu nih kan Oke Sebelum kita mulai Kita mau doa dulu ya Teman-teman Kita mau minta tolong Kaka Aron Buat bimbing kita Dalam doa Oke Mari kita bersatu dalam Tuhan Terima kasih Tuhan Karena kau telah mempunyai kami Di pagi hari ini Tuhan Untuk koram daya Dan ibadah bersama Tuhan Kiranya kau berkati Tuhan Anak-anakmu Tuhan Dapat Sebentar lagi Tuhan Kita akan memuji Dan menyembah Tuhan Tuhan Dan juga kita ada firman Dan juga kita akan bermain game Tuhan Kiranya kau berkati Tuhan Agar Kiranya koram daya Pada pagi hari ini Dapat memberikan makna yang baik Bagi anak-anakmu Tuhan Hanya di dalam namamu Kami Tuhan Menyap syukur Udah mendoa halia Amin Amin Thank you kakak Aron Thank you kakak Aron Oke Kita udah doa nih Dan sekarang Kita mau main Game Game Yuk Yuk Coba Minta tolong kakak Kakak Evel Kita mau main apa? Karena kita Ini mau main Jeng-jeng-jeng Wah World Scramble Scramble Oke Oke Kalau gitu kakak jelasin dulu lah ya Halo kak Iya Halo Nabi Nata Nah Jadi di game sini teman-teman Nanti ada Kata-kata yang hurfnya diacak Nanti teman-teman harus tebak Baru teman-teman boleh Unmute Dan juga boleh dijawab Sampai sini Udah mengerti penjelasan dari kakak? Udah Iya Oke Kalau begitu teman-teman yang udah paham Boleh kasih reaction jempol lah Coba Kakak mau lihat Ada berapa banyak teman-teman yang udah paham Wah Banyak ya Oke Udah lumayan banyak Oke deh Kalau begitu Langsung aja Kita mulai ya kanan-anah ya Yuk Udah siap teman-teman? Oke Nih udah Soal pertama nih Ada MR Oh iya teman-teman Ini katanya berhubungan dengan Alkitab Teman-teman Jadi boleh dipikir-pikir dulu Apa nih Iya Ini ada sesuatu ya Alkitab Jenika Jenika Boleh Jenika Jerusalem Jerusalem Oke Jerusalem Apakah teman-teman ada yang punya jawaban lain Selain Jerusalem? Ada 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 kayaknya ya Emang udah Menulislah Jerusalem Oke Coba kita lihat Domba yang bener ya Jeng-jeng Jerusalem Oke Selanjutnya Selanjutnya Widi Ete Bllmhe Wadau Luksor 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 Bethlehem Bethlehem Oke Ada yang punya jawaban lain selain Bethlehem? Ada Joaquin sama Evan Oke Kayaknya jawabannya Bethlehem semua ya Oke Kita lihat Apakah Luksor menjawab dengan benar? Benar Jawabannya adalah Bethlehem Lanjutkan Lanjutkan anak Lanjutnya Nah Ayo apa nih? Zentar Apa tuh? Zentar 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 Teman-teman Mungkin familiar Dengan Kata-kata ini Ayo Zentar Ayo Apakah ada yang udah kepikiran? Joaquin Oh iya Joaquin Joaquin dulu Oke Mantap Nazaret 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 Oke Ada yang punya jawaban lain selain Nazaret? Ada 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 Nazaret juga Oke Gak ada ya Kita lihat ya Jawabannya apa? Nazaret Oke Oke Kita lanjut Ini dia Orandi Coba teman-teman Orandi Oke Naomi Udah angkat tangan Ditutupin Eh ditururin lagi Oh iya udah Berarti geledis dong ya? Iya Oke Waduh Kenapa Kak Eval? Kau pencet ya Kak? Nek Nek Oke Oke Gak apa-apa Oke Coba Gendis Jawabannya apa Gendis? Jordan Jordan Apakah benar Jordan? Kayak Benar Jawabannya adalah Jordan Nah teman-teman Adik-teman Ini teman-teman Ingatnya tempat apa ya? Ada ingat Ada ingat Tolong Teman-teman ingat Siapa yang pernah Dipartis di sungai Jordan? Ayo Pasti Luan Yesus Luan Yesus Oke Oke Mantap Lanjut lagi Kita ke pertanyaan Selanjutnya Ini teman-teman Pasti Tempat ini Naomi Naomi jawab pertama nih Golgotha Golgotha Ada yang punya jawaban lain? Gak ada? Gak ada ya? Oke Kita cek jawabannya Apakah benar? Golgotha Golgotha Iya Lanjut ya kak Lanjut Nah Ini mah Tidak ada tau Aku tau Aku tau Ya boleh Ladies Ephesus Ephesus Teman-teman yang lain Juga sama? Sama? Kayaknya sama ya kak ya Berarti kita langsung lanjutkan Jalan Jawabannya Apa jawabannya? Ephesus Kita lanjut lagi Ini terakhir ya kak ya? Iya Terakhir Terakhir E-T-N-G-A-E Nah Coba Deven Di on-cam dulu Deven Dinyalain dulu kameranya On-cam dong Oke Nah Apa nih jawabannya? Apa jawabannya Deven? Saya tau kok Eh sebentar Yang nilai Deven Iya Iya Get some money Kenapa? Get some money Get some money Kalau sekarang Get some money Oke Yeay Yeay Oke Sekian games hari ini ya Iya Itu aja games hari ini Thank you teman-teman Yang udah berpartisipasi Teman-teman luar biasa Dan sekarang Kita mau sama Sama-sama Siapin suara kita yang terbaik Karena kita mau sama-sama Memuji Tuhan Yuk kita Sama-sama semangat Puji Tuhan ya Yuk Mari kawan semua Menarik buat Tuhan Tak perlu kamu ragu Tak perlu kamu ragu Kita bersuka Bersuka citalah Bersuka citalah Langkahkan kakimu Ke kiri dan kanan Goyangkan badanmu Dan berputar lah Bertepuk tangan Memuji namanya Takkan berganti Menari baginya Mari kawan semua Menarik buat Tuhan Tak perlu kamu ragu Tak perlu kamu ragu Tak perlu kamu ragu Atau juga malu Sekarang ini Sekarang ini waktunya Memuji sang raja Raya kan kebaikannya Bersuka citalah Langkahkan kakimu Ke kiri dan kanan Goyangkan badanmu Dan berputar lah Bertepuk tangan Memuji namanya Takkan berganti Menari baginya Langkahkan kakimu Ke kiri dan kanan Goyangkan badanmu Dan berputar lah Bertepuk tangan Memuji namanya Takkan berganti Menari baginya Percayalah Pada janjinya Dia setia Akan kasihnya Percayalah Pada kuasanya Tinggikan namanya Percayalah Pada janjinya Dia setia Akan kasihnya Percayalah Pada kuasanya Tinggikan namanya Langkahkan kakimu Ke kiri dan kanan Percayalah 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 Dan berputarlah, bertepuk tangan Memuji ramahnya, takkan berhenti Menari baginya, takkan berhenti Menari baginya Oke teman-teman, kita sudah Pujian nih ya, sekarang kita mau Menyembah Tuhan, kita mau setiapin Hatinya kita, kita mau duduk tenang Di hadapan Tuhan Bapakku datang kepadamu Ucap syukur atas kebaikanmu Sekarang ku buka telingaku Ku mau dengar suaramu Biar ku menenamu Lebih dalam, lebih dekat Bapak ajar ku mengerti Tentang isi hatimu Bapakku datang kepadamu Ucap syukur atas kebaikanmu Sekarang ku buka telingaku Ku mau dengar suaramu Biar ku menenamu Lebih dalam, lebih dekat Bapak ajar ku mengerti Tentang isi hatimu Bapak ajar ku mengerti Tentang isi hatimu Tuhan, terima kasih Tuhan Oke teman-teman, kita udah sama-sama Tadi main game, sudah Penyembahan, kita udah memuji Tuhan Nah, sekarang kita mau sama-sama dengerin firman Tapi sebelum itu Ada beberapa pengumuman nih Yang perlu kakak sampaikan juga Nah, boleh kak Evel Ditampilkan Oke, beliau Oke, thank you kak Evel Oke, nah Pengumumannya adalah tentang komsel Jadi buat teman-teman Yang mungkin belum berkomsel Bingung mau komsel di mana Nah, kita ada Komsel di beberapa area nih Ada di area Cengkareng Dan juga Bedeng Itu komselnya tiap hari Sabtu Jam 3 sore Dan juga Untuk hari Kamis Jam 7.30 Malam Ada di area Poris Tanggerang Serpong Citra Kalderes Dadap Dan Palem Nah, untuk teman-teman Yang mau nanya-nanya Atau yang Bingung Cara join komsel gimana Teman-teman boleh Hubungi Nomornya Kayu Riko Boleh teman-teman Screenshot Atau teman-teman Mau catat Silahkan Oke Dan juga buat teman-teman Yang udah berkomsel Tetap setia ikut komsel Selanjutnya nih teman-teman Kita udah Pengumuman Biasanya Jangan lupa Kita mau Foto-foto Foto-foto Yuk teman-teman Nyalain kameranya Yang belum on-cam On-cam dulu yuk Iya Kakak masih liat Lumayan banyak Iya Yang belum Nyalain kameranya nih Nanti Nyalain kameranya Iya Yuk yuk Kita minta tolong Kanatan buat Foto Iya Kanatan ready kanatan Oke Oke Yuk teman-teman Kita mau foto-foto dulu Ayo silahkan on-cam Semuanya Yuk udah di on-cam Oke Layar 2 Oke masih banyak Belum on-cam nih ya Udah Oke Oke Ayo kita langsung foto aja ya Nggak ada 2 layar Kita dengan satu dulu Satu Dua Tiga Layar kedua Satu Dua Tiga Oke Sekali lagi ya Layar pertama Satu Dua Tiga Layar kedua Satu Dua Tiga Oke Udah Oke Thank you Kanatan Dan sekarang Kita mau sama-sama dengerin Firman Tuhan Kita mau sama-sama Masuk ke Breakout roomnya Silahkan Iya teman-teman Tuhan Ditunggu ya Teman-teman Teman-teman Oke Disini siapa yang siap Untuk Oh ini ada Kanana nih Ayo Kanana Aku tak melihat Halo Kak Kita mau denger apa nih Kanana Kita mau Firman Udah siap belum teman-teman Kak Ipad aku Ipad aku Singalnya rusak Kali Ya ini agak Nge-like Maaf ya Teman-teman Kita mau Panggil Ada yang tahu Siapa yang gue firman hari ini Oke Kita mau Panggil Karet Karet Oli Yuk Oke Thank you Kanana Halo semuanya Nah nih Hari ini aku Berdua Iya Halo Semuanya Udah pada makan belum nih Ayo Udah 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 Teman-teman Sebelum kita mau Dengerin firman Tuhan Siapin Alkitabnya Mana Coba ambil dulu Alkitabnya Ada di bawah Oke Yuk Siapin dulu Oke Yuk Kita sebelum Dengerkan firman Tuhan Kita mau berdoa dulu nih Yuk Semuanya teman-teman Tutup Pakannya Lipat tangannya Kita mau berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan Buat hari ini Kalau sebentar Kami mau mendengarkan Firmanmu Tuhan Biarlah firmanmu Berbuat Bertumbuh Di dalam hatinya kami Di dalam nama Tuhan Yesus Satria Kegah berkata Amin Kegah Let's go Oke Oke deh Kita mau Oke thank you Karami Hari ini Kakak dan Kak Retno Mau Bawain tentang Saling melengkapi Sebagai Anggota tubuh Kristus Wah Sebelum itu Tapi Mau nanya dulu nih Kak Kita mau nanya dulu Ke teman-teman yang disini Boleh next slide Kak Romy Kita mau tanya dulu nih Kira-kira Anggota tubuh kita Ada apa aja sih Banyak kan Apa aja contohnya Ada apa aja Banyak kan Oh iya kaki Mata Badan Oh badan Iya Ketuk Yang Anggota tubuh kita Iya Hari ini Hari ini Kakak ada Kata kuncinya nih Teman-teman Betul Apa nih Kalif ya Kata kuncinya ya Kata kuncinya Hari ini Itu Coba Tuhan Melayani Saya Lewat Kamu Dan Tuhan Melayani Kamu Lewat Saya Itu Kata kuncinya Hari ini Pakai gerakan Pake gerakan Oke Bisa 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 Gimana Kalau Coba Contohin Lagi Kak Oke Tuhan Tuhan Melayani Saya Saya Lewat Kamu Lewat Kamu Dan Tuhan Dan Tuhan Melayani Kamu Lewat Lewat Saya Lewat Saya Oke Yuk Teman-teman Kita semuanya Kita praktekkan 3 2 1 Tuhan Melayani Saya Lewat Lewat Kamu Kamu Dan Tuhan 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 Kamu Lewat Saya Tuhan Lewat 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 Kamu Tuhan Sama Tuhan 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 Borta Tuhan Tuhan Wah saling apa aja tuh kak Yang pertama harus saling melayani Wah melayani dalam apa nih kak Olive Saling melayani misalkan nih Teman kita ada yang kesulitan ngerjain PR Nah kita bisa tuh Kita nolongin kerjain PR Bukan nolongin waktu ulangan ya kak ya Bukan tapi ajarin Tapi kita mau beritahu untuk teman kita Yang gak bisa apa namanya Pelajaran itu Iya betul Kedua ada saling menguatkan Wah ketika teman kalian Atau dede atau Atau saudara teman-teman yang sedang sedih Teman-teman kasih penguatan Sama teman kalian itu Menguatkan dengan cara apa Menghibur Ya gitu ya teman-teman Yang ketiga ada apa kak? Yang ketiga ada saling mendoakan nih Saling mendoakan Misalkan teman kita atau saudara kita lagi sakit Kita deh kita sama-sama saling mendoakan Supaya cepat sembuh sehat gitu Oke siapa yang sini sering mendoakan teman-teman kalian nih Siapa-siapa siapa? Ada? Oh Gladys Oke Terus-terus yang keempat nih kak saling apa sih? Yang terakhir itu saling memberkati Wah gimana tuh ya saling memberkati kak? Wah saling memberkati itu ketika teman-teman contohnya ya di sekolah Kalau teman kalian nih gak bawa pinsil atau makanan Nah teman-teman ada makanan lebih nih Teman-teman kasih untuk memberkati makanan tersebut Iya betul Yang kan nih yang suka dulu nih sekolah offline Sering suka kasih makanan ke teman-teman yang gak bawa makanan Ada? Siapa? Siapa Oh Giosani Semuanya ya kawasinya Iya Oke Teman-teman maaf jangan bicara-caret ya Oke next kak Oke kita mau sama-sama buka nih di satu ayat nih 1 Korintus 12 ayat 21 Teman-teman bisa buka kitabnya ya 1 Korintus 12 ayat 21 Coba buka dulu kitabnya Sudah? Ya sudah katakan yes ketemu Yes ketemu Yes ketemu Baru satu orang kayaknya Belum Oh belum Oke deh Coba 1 Korintus 12 ayat 21 Lagi cari Iya Korintus itu di perjanjian lama atau baru? Perjanjian baru Oh baru Iya betul perjanjian baru Satu Korintus Di mana? 12 ayat 21 21 Teman-teman jangan dicoret ya ini Iya sudah ketemu Oke deh Kakak mau minta satu orang buat bantuin baca nih Ayo-ayo siapa tuh kak Boleh jenika ya jenika Iya kak Iya kak 1 Korintus 12 ayat 21 Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan Aku tidak membutuhkan engkau Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki Aku tidak membutuhkan engkau Thank you Thank you Thank you Oke kita mau baca lagi ya Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan Bisa gak mata berkata kepada tangan? Bisa gak? Bisa Bisa Aku membutuhkan engkau Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki Aku tidak membutuhkan engkau Nah teman-teman tadi yang pertama Kakak jelasin Kita harus saling apa? Harus saling Melayani Memuatkan Mendoakan Mendoakan dan memberkati Nah teman-teman Jadi setiap anggota tubuh kita nih Kita membutuhkan saling teman-teman Jadi kalau misalkan tangannya luka Yang merasakan semua anggota tubuh kita gak? Enggak Enggak Kalau misalnya kamu luka nih Luka aduh berdarah Yang Yang apa namanya Yang merasakan semuanya Atau cuma tangan aja Wah semuanya ya teman-teman Iya Iya Oke Andi Kak Betul ya Tadi yang kata Kak Retno Kalau misalkan gigi kita sakit Kita kok pusing ya Kak? Ya itu karena anggota tubuh kita itu Saling terhubung teman-teman Sama halnya kayak kita nih Kita sebagai anggota tubuh Kristus itu Kita juga saling terhubung Kita ini Saling melengkapi Tapi gak ada tuh yang lebih utama Gak ada yang lebih tinggi Gak ada yang lebih rendah Semuanya sama di mata Tuhan Nah Kita sebagai anggota tubuh Kristus itu Memiliki kelebihannya masing-masing nih Tapi kelebihan itu Tidak boleh dibanding-bandingkan Sama teman kita Nah Tapi Harus bekerja sama Kita harus saling menghargai Saling melengkapi Misalnya Misalnya Gladys pinter nih Di pelajaran matematika Nah Tapi teman Gladys kurang bisa Dalam pelajaran matematika Nah Gladys bisa bantu Bantunya bukan waktu bantu ulangan ya Tapi bantu ajarin Ngerjain PR gitu Itu salah satu prinsip Saling melengkapi ya Tadi ya Yang Kak Retno udah sebutin ya Saling menolong gitu Nah Coba boleh Next Kak Rumi Ya ini Tuhan menciptakan kita berbeda-beda Memiliki kelebihannya masing-masing Mungkin teman-teman disini ada yang Pinter dalam pelajaran matematika Pinter dalam pelajaran Tipa gitu Nah teman-teman bisa saling melengkapi Bantuin temannya yang kurang bisa gitu Oke next Kak Oke next Kak Oke yuk coba kita buka lagi yuk Di Korintus 12 Ayat 26 Coba tadi bawahnya dikit tuh Bawahnya dikit Kata dia ayat 21 Ya Ayat 26 nya teman-teman Yang udah ketemu Katakan halah-halah ketemu Oke Kakak mau minta Bantuan satu lagi nih Buat baca ini Siapa yang udah Ketemu Clarissa Kan aku Aku udah ketemu Oh siapa tuh Kak Aku tuh dua Owin Owin Boleh Owin Owin Nah itu jika satuan anggota Menderita semua anggota Tugut Menderita jika satuan anggota Dihormati semua anggota Tugut disuka citra Oke Iya bener teman-teman Karena itu jika satu anggota Menderita Semua anggota Turut menderita Jika satu anggota Dihormati Semua anggota Turut bersuka Cita Cita Nah teman-teman nih Kita nih Di Koramdeo Di Komsel kita adalah Satu Tubuh anggota Tuhan Tuhan Yesus Teman-teman Jadi Teman-teman Kalau temannya lagi Sedang sedih Sedang butuh pertolongan Yuk teman-teman kita coba saling menolong Saling menguatkan Ya teman-teman ya Makanya itu Kita harus Memiliki prinsip Saling tanding Teman-teman Oke next Iya Kita itu satu keluarga ya Kak Satu saudara Makanya harus saling melengkapi Nah ini ada video Kita sama-sama mau nonton dulu nih Video satu ini Kak aku pernah nonton itu Bir Tak Sampai jumpa 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 Sampai jumpa